guys welcome to my youtube channel jadi guys karena sekarang kan kita lagi pandemi ya gak bisa jalan-jalan jadi sementara kontenku aku mau ngajarin kalian buat belajar bahasa jawa siapa disini yang pengen banget belajar bahasa jawa cokm pasti banyak kan yang belum bisa bahasa jawa jadi stay tune ya dari awal sampai akhir oke jadi for your information kalau bahasa jawa itu ada tingkatannya guys ketika kita ngomong sama temen sama orang tua itu udah beda jadi itu di bahasa jawa itu ada namanya keromo inggil sama nguku lah pokoknya nguku jadi contohnya ya kita mulai dari sapaan sapaan aja greeting and parting kalau bahasa inggrisnya seperti itu salam dan perpisahan kalau selamat pagi kalau selamat pagi kita biasanya ngomongnya sugen enjing sugen enjing seperti itu guys sugen enjing sama dengan selamat pagi terus yang kedua yaitu selamat siang sugen siang seperti itu guys siang tuh enggak sih bukan siang juga bukan kalau sugen sugen itu kan artinya selamat ya kalau siang kita tuh biasanya tuh ngomongnya awan awan tetapi bahasanya bahasa kerama bukan bahasa kerama tapi kasarnya gitu biasa aja nguku nguku jadi kalau nguku siang tuh kita ngomongnya awan siang sama dengan awan kalau selamat malam selamat malam itu bahasa jawanya sugen daluh sugen daluh guys itu kalau malam tapi kalau kita seumpama dalam percakapan gitu ya dalam percakapan kita ngomong mau kemana besok pagi gitu mau kemana besok pagi berarti itu kita ngomongnya semua ini pakai bahasa yang kasar ya pakai bukan kasar juga sih sebenarnya nguku bukan yang sopan kalau yang sopan kan biasanya kita itu ngomongnya sama orang tua ya orang yang umurnya tuh lebih tua dibandingkan kita jadi kita tuh ngomongnya pakai bahasa krama inggil seperti itu kalau ini sama aku sama temenku ya sama aku sama temenku ngomong mau kemana besok pagi gitu kan kita bahasain jawanya berarti kalau yang biasa sama umuranku sama temenku kt 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 itu mau kemana kt nindi nindi itu kemana mau kemana mau kemana terus besok sesok isok eh pagi isok jadi mau kemana besok pagi berarti sesok kt nindi sorry guys nge-like aku nge-like jadi kt nindi sesok isok seperti itu kalau tadi mau kemana besok pagi itu kan kita ngomongnya sesama temen itu kan ngomongnya kt nindi sesok isok itu kan sesama temen tapi kalau kita ngomong ke orang yang lebih tua dari kita itu ngomongnya badai tindak punti benjing injing jadi badai itu artinya mau badai mau kemana badai tindak tindak itu kemana atau pergi bahasa indonesianya mau kemana besok sesok itu kalau sesok bahasa berarti badai tindak pundi benjing 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 terus pagi injing badai tindak pundi benjing injing seperti itu mau kemana besok pagi kalau sesama umuran kt nindi sesok isok seperti itu tapi kalau yang lebih tua badai tindak pundi benjing injing seperti itu guys sampai sini paham gak guys oke yang video ini cukup sampai sini dulu nanti next aku bakalan ngajarin yang lebih banyak lagi lebih mendalam lagi pokoknya kalian paham jangan lupa tulis komen untuk aku kritikan komen kritik terserah kalian jangan lupa juga subscribe share dan nyalain notifikasinya oke thanks for watching bye bye semoga ilmunya bermanfaat saran yuk bye 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 bye